Indonesia dan negara Asia Tenggara lainnya banyak ditemui hutan lebat. Wilayah tropis ini mendukung kehidupan hutan-hutan di sini. Di dalam hutan yang rimbun ini, tepatnya di bawah kayu lapuk, kita dapat menjumpai serangga kecil yang unik. Seketika hutan terasa ada di zaman purba, hewan yang kita lihat ini adalah trilobite beetle atau kumbang trilobita. Dinamai seperti itu karena penampilan luarnya yang mirip hewan purba bernama trilobite. Oleh karena penampilan luarnya tersebut, kumbang ini dijuluki fosil hidup. Namun, apakah ia benar-benar hewan purba yang masih bertahan? Di lantai hutan, kayu lapuk dan serasa daun mati terlihat hanya seperti sampah dan bagian tumbuhan yang membusuk. Tapi, di dalamnya terdapat banyak kehidupan yang dapat kita temui. Seekor serangga dengan rupa yang unik muncul dari celah-celah kayu. Ia adalah seekor kumbang. Bentuknya yang menyerupai arthropoda purba bernama trilobite, membuatnya dijuluki fosil hidup. Dari sanalah mereka dinamai trilobite beetle. Namun, apakah mereka ada hubungannya? Trilobite adalah arthropoda purba yang hidup sekitar 500 hingga 200 juta tahun yang lalu. Mereka adalah salah satu arthropoda paling awal yang cukup sukses di masa itu. Namun, arthropoda ini hidup di air, bukan di darat. Dan mereka bukanlah serangga, apalagi kumbang. Meskipun nama mereka akhirnya disematkan juga pada kumbang yang satu ini. Namun, keduanya tidak ada hubungannya sama sekali. Trilobite beetle yang sedang kita bahas ini bukanlah keturunannya. Penaman ini tidak lain hanya karena bentuknya yang mirip, tidak lebih dari itu. Serangga ini berasal dari genus Dulitikola, dengan sinonim terbaru yaitu Platerodrilus, dari famili Lysida. Mereka dapat ditemui di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dan juga dapat ditemui di India. Sejak ilmuwan mengidentifikasi mereka, pada tahun 1800-an, kumbang ini masih penuh misteri. Belum banyak informasi mengenai trilobite beetle. Di Indonesia sendiri, perhatian akan kumbang unik ini masih sangat kurang. Tapi, bila ia termasuk kumbang, lalu kenapa bentuknya sangat berbeda dengan kumbang pada umumnya? Trilobite beetle adalah penghias dari lantai hutan yang kusam, menjadi bukti keindahan alam yang kita miliki. Mereka ditutupi oleh tiga lempeng keras di atas tubuhnya. Lempengan ini disebut Thorax. Bagian ini mulai dari yang paling depan, disebut Protorax. Lalu yang kedua, bernama Mesothorax. Dan yang ketiga, bernama Metathorax. Mereka dapat muncul dalam berbagai warna yang indah, tergantung spesiesnya. Ada yang berwarna hitam, coklat, hijau, dan warna hitam dengan dihiasi bintik oranye. Kepala mereka berukuran kecil. Dan seperti kura-kura, kumbang ini dapat melipat kepalanya ke dalam Protorax, yaitu segmen paling depan dari tiga segmen di dada serangga. Hal ini bertujuan untuk melindungi diri dari predator. Warna mereka yang indah terkadang dapat membantu mereka berkamuflase, tersamarkan, sulit terlihat di atas batang kayu, dan dibalik di daunan. Itu adalah tempat favoritnya, karena sangat cocok untuk mendukung kehidupan kumbang unik ini. Mereka berjalan-jalan dengan lamban, menggunakan kakinya yang sangat baik untuk mencengkram, sehingga membuatnya dapat menyusuri lantai hutan dengan baik. Di bagian belakang tubuhnya, mereka menggunakannya untuk mendorong tubuhnya ke depan. Terlihat seperti bagaimana ulat bergerak. Tempat lembab ini mungkin sangat cocok untuk mencari sumber makanan. Walaupun apa yang mereka makan, sampai saat ini masih menjadi perdebatan di kalangan para peneliti. Sebagian mengatakan, mungkin trilobite beetle adalah serangga predator, di mana mereka dapat memakan seafood atau serangga lainnya. Tapi sebagian lain lebih percaya bahwa trilobite beetle adalah serangga yang pasif. Gerakan mereka lambat, dan mereka lebih menyukai jamur, getah tanaman, maupun cairan yang keluar dari kayu lapuk, atau mungkin mikroorganisme yang terkandung di dalamnya. Dalam berkomunikasi, mereka menggunakan bahan kimia atau feromon yang dihasilkan dari tubuhnya. Sementara untuk status konservasi trilobite beetle, mereka tidak memiliki status konservasi. Masih tidak tahu apakah mereka hewan yang terancam punah atau tidak. Karena status konservasi mereka belum dievaluasi. Mengingat, informasi dan perhatian terhadap kumbang unik ini masih sedikit. Adapun predator mereka di alam juga masih belum diketahui. Dulu, para peneliti pernah dibuat bingung dengan kumbang ini. Mereka bertanya-tanya, bagaimana bentuk dari kumbang jantan? Karena nyatanya, yang kita lihat ini hanyalah larva atau kumbang betina. Trilobite beetle memiliki dimorfisi seksual dan metamorfosis yang unik, yang bahkan pernah menjadi misteri selama hampir satu abad lamanya. Kita semua tahu bahwa serangga melakukan proses yang disebut metamorfosis. Trilobite beetle tergolong ke dalam metamorfosis sempurna. Tetapi uniknya, tidak seperti metamorfosis sempurna, yang seharusnya di mana larva akan berubah menjadi pupa, lalu masuk ke tahap dewasa, di mana penampilan mereka akan sangat berbeda antara larva dan dewasa. Tapi, untuk Trilobite beetle betina, mereka akan tetap mempertahankan bentuk larvanya hingga dewasa. Jadi, sebenarnya ini adalah bentuk larva dari Trilobite beetle, dan untuk yang betina, mereka akan tetap berbentuk seperti ini. Lalu, bagaimana dengan yang jantan? Inilah yang tidak pernah ketemu jawabannya, sebelum kemudian, pada tahun 1922, seorang ahli zoologi dari Swedia pergi ke Kalimantan untuk menyelesaikan pertanyaan besar ini. Singkat cerita, setelah mencoba mencari kumbang jantan, membolak-balik setiap kayu mati, ia tidak kunjung menemukan jawaban. Dan pada akhirnya, dibantu oleh seseorang yang menangkap kumbang ini, lengkap dengan jantan dan betina. Dan akhirnya, terjawab, bahwa kumbang jantan sangat berbeda. Bentuknya seperti kumbang pada umumnya, memiliki sayap, antena, dan fitur umum lainnya. Ukurannya pun juga jauh berbeda dari betina. Jantan 10 kali lebih kecil, yaitu hanya sekitar 5 hingga 10 mm, sementara betina dapat berukuran sekitar 40 hingga 80 mm. Penemuan ini pun ia catat dalam jurnalnya yang terbit pada tahun 1925. Ini adalah bentuk dimorfis seksual yang sangat jelas dan mencolok. Saat melakukan proses perkawinan, mula-mula, betina akan mengangkat bagian belakang tubuhnya, hingga memperlihatkan gonopornya. Kemudian, keluar cairan yang kemungkinan adalah feromon untuk memancing jantan supaya datang menghampirinya. Dia akan terus menunggu, dan bila jantan tidak kunjung menemukannya, maka betina akan tetap bertelur. Namun telurnya tidak akan menetas karena tidak dibuahi. Tetapi, bila jantan berhasil menemukannya, maka ia akan menempel pada tubuh betina, proses perkawinan akan terjadi. Dan beberapa jam kemudian, jantan akan mati setelah kawin. Kemudian, keesokan harinya, betina akan bertelur, mereka hanya butuh sekitar 1 hari untuk mengandung. Kumbang ini dapat bertelur sekitar 200 hingga 400 butir. Namun sekitar seminggu setelahnya, betina juga akan ikut mati. Pada tahun 1996, Alvin Wong dari Department of Zoology dari National University of Singapore, ia melaporkan telah menjumpai perkawinan ini di alam liar dari spesies Trilobite beetle Duliticola hoiseni. Belum ada pengamatan yang berhasil mencari tahu bagaimana siklus dari Trilobite beetle jantan. Namun kemungkinan, mereka melakukan metamorfosi sempurna dengan melewati tahap lulur, larva, pupa, hingga dewasa, di mana mereka akan menumbuhkan sayap seperti kumbang pada umumnya. Sementara pada betina, setelah ia menjalani tahap larva, ia akan meringkuk dan warna tubuhnya berubah menjadi putih kekuningan dan pucat. Kemudian, setelah beberapa hari, proses ini akan selesai dan perbedaan yang terlihat menyala organ reproduksi eksternal. Sisanya, mereka masih mempertahankan bentuk larvanya. Kemudian, siklus akan kembali berulang. Trilobite beetle sebenarnya juga dapat kita temui di Indonesia seperti Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Tapi sayangnya, perhatian akan serangga indah ini di negara kita masih sangat minim. Trilobite beetle dapat menjadi subjek penelitian yang menarik karena masih banyak teka-teki akan hewan yang satu ini. Semoga perhatian pada Trilobite beetle semakin banyak ke depannya dan kita akan mengetahui lebih banyak tentang mereka dan semoga mereka terus hidup menghiasi hutan-hutan kita. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Jika kalian ingin mendukung keperlangsungan channel ini, berikan dukungan dengan berdonasi lewat Saweria. Sekian QR berikut, atau klik link di deskripsi.